Ah, pemadam kok trek terokah? Ya Allah, kebetulan di teman dulu. Syederalun, satu unit rumah berkonstruksi semi-permanen di Simpancol Peling Desa Benot Syam Talirabayu, Aceh Utara, Ludes, terbakar pada Senin 10 April 2023 malam. Kapol Resluk Semawai AKBP Henki Ismanto S.I.K. melalui Kapol Seksyam Talirabayu, Ibtu Siria Iqbal SHMH mengatakan, Rumah tersebut merupakan milik Musul Yadi, berusia 43 tahun, warga Dusun Binjai Desa Benot yang disewakan oleh Muhajir, berusia 29 tahun. Persewa ini terjadi sekitar pukul 23 lewat 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu istri Muhajir yakni Ikrami berusia 25 tahun dan anaknya berada di depan rumah sedang berjualan buah semangka, sedangkan suaminya Muhajir tidak berada di rumah. Tiba-tiba Ikrami melihat api sudah membesar di ruang tamu dan memanggil masyarakat sekitar meminta bantuan untuk memadamkan api. Tidak lama kemudian 4 unit armada pemadam kebakaran tiba di TKP. Petugas pemadam kebakaran bersama kepolisian dan dibantu masyarakat sekitar berupaya memadamkan api. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 23 lewat 40 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai 100 juta rupiah dan dugaan awal penyebab kebakaran dari kosleting listrik.